Pemirsa sejumlah fasilitas umum yang dirusak dan dibakar massa dalam unjuk rasa penolakan Omnibus Law sudah dibersihkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya masih terus mengecek fasilitas umum di ibu kota sebagai dampak kerusuhan demo. Petugas kebersihan dari pemerintah kota Jakarta Pusat dikerahkan untuk membersihkan lokasi imbas kericuan aksi massa yang kontra terhadap UU Cipta Kerja. Kerugian paling besar berasal dari kerusakan sejumlah halte Transjakarta sebab beberapa diantaranya terbakar dan sebagian fasilitas umum juga masih dibersihkan. Perbaikan akan segera dilakukan untuk sejumlah lokasi yang mengalami kerusakan agar bisa segera beroperasi. Sementara itu pagi tadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria menyebutkan pihaknya menyayangkan aksi demo yang berlanjut anarkistis dan akan melakukan pengecekan fasilitas umum di ibu kota. Ya jadi kami yang pertama menyayangkan ya aksi pengerusakan dan anarkistis, pengerusakan fasilitas umum, ada 20 halte dan 3 stasiun MRT, belum lagi pos polisi, pembatas jalan, cermin, traffic line, traffic con dan beberapa lainnya. Termasuk di sini ada teater ya yang sudah lama berdiri, di Senin ini bioskop, juga ada 3 ruko di sini, ruko tempat jual mainan anak-anak, ruko jual toko buku dan ada rumah ibadah yang dirusak ya. Dan pemerintah nanti akan juga memberikan bantuan ya kepada usaha UMKM sedang kami cek ulang ya berapa kerugiannya dan berapa nanti jumlah bantuan yang akan kami berikan untuk pedagang-pedagang yang dirugikan akibat aksi perusakan dan pembakaran. Rencananya, Senin pekan depan perbaikan akan mulai dilakukan, sementara untuk kerusakan fasilitas umum lainnya masih dihitung total kerugiannya. Salah satu yang terdampak yakni bioskop di kawasan Senen. Untuk mengetahui kondisi halte Transjakarta yang ada di Bundaran HI, kita sudah terhubung bersama Revika Sibarani. Revika, bagaimana saat ini kondisi di sana dan apakah sudah ada perbaikan? Ya, Wilson dan Memirsa, dapat kami informasikan halte Baswe Bundaran HI Jakarta Pusat, salah satu halte yang ikut dibakar oleh masa pendemo tolak undang-undang cipta kerja kami selalu, saat ini sudah mulai dilakukan perbaikan. Pantauan pandangan mata kami, saat ini proses perbaikan sudah dilakukan yang sudah berlangsung sejak siang hari tadi, jelang sore hari ini, dan perbaikan dimulai dari membongkar lantai dari halte Baswe Bundaran HI. Karena seperti informasi yang kami dapatkan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menyambangi halte Bundaran HI pagi tadi dikatakan bahwa mekanisme pekerjaan, dari perbaikan halte Bundaran HI sendiri, ini akan dilakukan secara bertahap, di mana nantinya akan dimulai dari badan halte Bundaran HI sendiri, kemudian nanti area lainnya akan dibuka untuk umum, sehingga nantinya akan dilakukan secara bergantian untuk dibuka dan ditutupnya area-area dari halte Baswe Bundaran HI sendiri. Karena memang Anies Baswedan menyampaikan pagi tadi bahwa nantinya hari Senin akan dipastikan bahwa halte Baswe Bundaran HI, ini akan dibuka lagi untuk umum, karena memang seperti Anda lihat saat ini, halte Baswe Bundaran HI masih belum beroperasi, namun dapat kami informasikan untuk Baswe sendiri tetap dapat melintas, hanya saja ada sedikit penyesuaian jika biasanya Baswe ini melintas di jalur Baswe, namun saat ini Baswe sementara melintas di area seberang atau tepatnya di samping trotoar tepat saya melaporkan. Dan juga penyesuaian lainnya ada sedikit penyesuaian, di mana di koridor 1 rute Blok M kota untuk Baswe sendiri tidak akan berhenti di halte Polda dan sejumlah halte lainnya. Berdasarkan penuturan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, halte Baswe Bundaran HI ini adalah satu dari tiga halte yang memang kerusakannya cukup parah, pasca aksi demonstrasi anarkis yang dilakukan oleh pendemo kami selalu. Dapat kami informasikan berdasarkan penuturan dari Anies Baswedan memang ada penambahan halte yang mengalami pengerusakan di wilayah DKI Jakarta, hingga saat ini ada sebanyak 46 halte Baswe yang mengalami pengerusakan, dan nantinya juga untuk taksiran harga yang dikeluarkan untuk memperbaiki sejumlah halte tersebut adalah sebanyak 65 miliar. Dan Anies Baswedan juga menyampaikan bahwa rencana perbaikan dari sejumlah halte Baswe di DKI Jakarta ini akan direncanakan hingga 5 minggu ke depan. Terima kasih refikasi barani atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.